Bismillahirrahmanirrahim Atau calon jama'ah umrah Yang akan berangkat umrah pada musim 1442 Hijriah Ataupun calon jama'ah umrah Yang rencana semula akan berangkat pada bulan Maret Dan kemungkinan besar akan direskedul pada bulan-bulan berikutnya Sahabat yang dirahmati Allah Kami baru saja mendapatkan informasi Dari rekanan-rekanan yang ada di Saudi Arabia Bahwa saat ini kerajaan Saudi Arabia Sedang mempersiapkan perangkat Untuk mendeteksi kesehatan semua calon-calon jama'ah umrah Yang akan tiba di Saudi Arabia Informasinya mengatakan bahwa Saudi sedang menyediakan perangkat kamera Pendeteksi suhu tubuh jama'ah umrah yang datang melalui terminal haji Kemudian terminal internasional utara Dan terminal selatan Serta terminal satu Terminal yang paling baru Nah kemudian Apabila ada kecurigaan terhadap pendatang Jalan jama'ah umrah yang terindikasi COVID-19 Atau virus Corona Maka ada tiga tingkatan langkah-langkah pencegahan Yang pertama pengasingan Terjemahan dari pengasingan ini kita masih menunggu Kita belum tahu apa artinya Kemudian Yang kedua diberikan pertolongan darurat Kemudian yang ketiga Diisolasi di rumah sakit Informasi ini juga menyebutkan bahwa Bandara itu juga disiapkan dengan tenaga kesehatan Lebih daripada 500 orang Pada prinsipnya Informasi ini mengatakan Sahabat bahwa Kerajaan Saudi Arabia saat ini Benar-benar bekerja keras Bagaimana mempersiapkan Segala perangkat-perangkat Yang dibutuhkan Untuk mendeteksi Calon-calon jama'ah umrah Yang diduga Terjangkit Virus Corona Atau COVID-19 Mudah-mudahan Apa yang mereka lakukan Ini dimudahkan Allah SWT Dipercepat Disegerakan Sehingga Larangan sementara Untuk umrah dan ziarah Ke Masjid Nabawi Itu segera Dihapuskan Dan semua jama'ah Kita semua Dapat kembali Melaksanakan ibadah umrah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!